Anda menyisikan news update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Popi Zidra, pemirsa Pemprov DKI Jakarta mendukung Kemendagri untuk mengkaji kembali APBD DKI Jakarta tahun 2018. Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyatakan hal itu merupakan kewenangan dari Kemendagri. Sandiaga memastikan anggaran belanja tersebut kental dengan kepentingan masyarakat di KI level ekonomi ke bawah. Beberapa aspek yang diprioritaskan Pemprov dalam anggaran tersebut adalah pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pelayanan kesehatan. APBD DKI Jakarta 2018 telah disahkan DPRD DKI sebesar Rp77,117 triliun. Tentunya kita mendukung Kemendagri untuk melihat kembali secara detail. Kemarin era APBD yang sudah disahkan oleh DPRD itu memang kewenangan yang kemenagri. Kita sangat support dan mudah-mudahan visi kita untuk menciptakan lapangan kerja. Tadi pagi saya datang ke sini, keluhannya 3-4 adalah lapangan kerja yang sulit didapat. Itu bisa kita fokuskan dalam anggaran ini ke depan. Fokus pelayanan publik untuk tahun termarginalkan juga sangat kental di anggaran kita ini. Kita harapkan nanti review dari Kemendagri itu bisa selaras sama program-program dari pemerintah pusat.